PEMANGGILAN 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 Jadi tadi sekitar jam 10 atau setengah 11, saudara Diki itu yang ditunjuk oleh Nindi sebagai penasihat kebunnya, itu datang ke ruangan saya menyampaikan bahwa kemarin saudari Nindi berhalangan untuk hadir, sehingga minta dilakukan pemeriksaan pada siang hari ini. Saya cek, anggota saya ada memang yang menyidik kasus ini sedang standby di kantor, sehingga ya sudah silahkan, saya persilakan untuk dipiksa tadi siang. Sekitar jam 13.30 lah pemeriksaan itu dimulai ya, pemeriksaannya berjalan lancar. Kami setelah ini memang masih akan melakukan rapat lagi dengan penyidik, melakukan gelap perkara untuk membahas kelanjutan dari penyidikan terhadap tersangka kami, saudara APH dan suaminya dari Nindi. Pemeriksaan yang melibatkan Nindi sebagai saksi pun berjalan lancar, namun AKBP Ronaldo Maradona tidak menyebut secara pasti berapa banyak pertanyaan yang diberikan kepada Nindi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut demi mempermudah proses penyidikan. Meski belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan Nindi secara rinci, namun keterangan Nindi sangat diperlukan untuk membuktikan sudah berapa lama APH menyalahgunakan barang haram tersebut. Ya, jadi materi pemeriksaan kami memang berbicara di seputar hal tersebut ya, karena kan kepada saudara APH, pasal yang dikenakan salah satunya adalah pasal 127, undang-undang 35-2009, itu tentang pengguna narkotika golongan 1. Ya, karena BB-nya waktu itu sudah disebutkan hasil CQ-nya, hasil CQ-nya itu positif narkotika. Kemudian kami temukan juga BOM. Jadi memang pemeriksaan ini diperlukan untuk ke arah konteks membuktikan berapa lama yang bersangkutan menggunakan, diketahui lingkungannya, dan sebagainya. Karena dalam konteks pengguna narkotika ini memang harus saya dalami orang-orang yang mengetahui pun seharusnya sesuai amanat undang-undang, itu harusnya melaporkan ke pihak yang berwenang. Itu bisa di rumah sakit, bisa institusi penerima wajib lapor, seperti itu. Nah, ini yang sedang kami dalami detail-detail di dalam kejadian yang tersangkut dengan tersangka kami, APH. Seperti yang diketahui, suaminin di Ayunda, APH, dibekuk Satuan Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 7 Januari 2021. APH diciduk di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ketika dibekuk, Polres Metro Jakarta Barat menemukan barang bukti psikotropika berupa 1,5 butir Happy Five atau H5, serta alat hisap. Pihak kepolisian juga menyita sebuah senjata api jenis baretta kali ber365, serta 50 butir peluru yang nyatanya tak memiliki izin. Dan kini, APH tengah mendekam di Polres Jakarta Barat. APH disangkakan dengan pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan pasal 62 tentang psikotropika. Dengan pasal tersebut, saudara APH terancam hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah.